Sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Busernap. Seorang wanita di Blora, Jawa Tengah diduga mencuri mahar pernikahan di sebuah acara pesta pernikahan. Dalam aksinya tersangka, Elika menyamar sebagai tamu undangan dengan berpakaian rapi. Di saat semua tamu undangan tidak ada yang mencurigainya, tersangka menyelinap ke kamar pengantin dan mencuri mahar pernikahan. Dalam aksinya itu tersangka berhasil menggondol dua gelang emas dan uang tunai atas perbuatannya tersangka terancam hukuman tujuh tahun penjara. Mengaku polisi dua pria di Samarinda, Kalimantan Timur membegal pengendara sepeda motor dan merampas ponsel serta uangnya. Dalam aksinya, Fahri dan Abdul Rahman mengaku sebagai anggota satres narkoba yang tengah menjalankan tugas menangkap pengedar narkoba. Salah satu korban yang dihentikan sepeda motornya oleh para tersangka tak bisa berkutik saat ponsel dan uang yang disimpan dalam jog sepeda motornya dibawa kabur. Aparat Polsek Tasamarinda Kota yang menangkap para tersangka menyitap barang bukti senjata airsoft gun yang digunakan untuk menakut-nakuti korban. Kedua tersangka kini terancam hukuman 12 tahun penjara. Petugas unit perlindungan perempuan dan anak satres krim Polres Cirebon Kota, Jawa Barat, meringkus seorang guru ngaji sebuah madrasah Jumat Siang. SD dilaporkan orang tua korban karena diduga mencabuli 11 murid dengan modus belajar private di salah satu ruang kelas. Ironisnya tindakan dugaan pencabulan itu dilakukan saat jam belajar ngaji berlangsung. Akibat perbuatan cabul tersangka, para korban saat ini trauma dan sebagian besar enggan kembali ke madrasah tempat mereka belajar mengaji. Petugas gabungan TNI Polri dan pengamanan internal lapas, Jumat sore menggelar razia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jember, Jawa Timur. Razia diawali dengan mengeluarkan seluruh tahanan dari dalam sel serta menggeledah satu persatu penghuni di depan pintu sel. Petugas kemudian memeriksa seluruh sudut sel untuk mencari barang-barang berbahaya yang mungkin saja disembunyikan oleh para narapidana. Dalam razia ini petugas gabungan menemukan puluhan benda berbahaya, seperti tang, alat pemotong besi atau gerinda, puluhan korek api serta senjata tajam yang dimodifikasi dari sikat gigi bekas. Selain merazia sel tahanan, petugas juga melakukan uji urin secara acak kepada para narapidana. Jelang datangnya bulan suci Ramadan, ribuan liter minuman keras dan rokok ilegal dimusnahkan biaya cukai Banyuwangi, Jawa Timur Jumat Siang. Miras dan rokok ilegal tanpa cukai senilai 1,6 miliar rupiah ini. Dilapatkan petugas selama tahun 2022 dari berbagai wilayah di Banyuwangi. Karena tanpa cukai, miras dan rokok ilegal ini dijual di pasaran dengan harga murah yang disinyalir mudah dijangkau anak-anak muda. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait ancaman pembunuhan terhadap Ben Raja Jumat Sore. Dua pelaku pengancaman pembunuhan terhadap grup Ben Raja yang sebelumnya dilepaskan dengan jaminan, kini kembali ditangkap dan tengah diproses. Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia akan menjamin keselamatan grup Ben Raja apabila kembali konser di negara Malaysia.